Kita semua pasti sudah tidak asing dengan tisu basah Tisu basah adalah benda yang sangat mudah kita jumpai dan biasa kita gunakan Namun, ada baiknya kita berpikir ulang ketika hendak menggunakan tisu basah Ya, memang tisu basah sangat praktis dan bisa membantu kita membersihkan kotoran dengan lebih mudah Namun, pada tahun 2015, The Guardian menganggap tisu basah sebagai musuh terbesar bagi lingkungan hidup Mengapa demikian? Meskipun terlihat sepele, rupanya tisu basah adalah sampah yang sulit untuk terurai Hal ini disebabkan karena tisu basah terbuat dari rensin plastik Menurut FDA, tisu basah adalah kombinasi dari polister, polipropilen, kapas, pup kayu, serap rayon, dan bahan lainnya yang tidak mudah terurai Hal tersebut menjadikan tisu basah adalah sampah bertipe anorganik Dan seperti yang kita ketahui, bahwa plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai Sekitar 30 sampai 40 tahun Bahkan, untuk beberapa jenis plastik bisa sampai 1000 tahun Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang gencar mengatasi masalah sampah plastik Pada tahun 2010, penelitian yang dilakukan oleh Jena R. Jumbek dari University of Georgia Menyebutkan bahwa ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia Sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut Dan pada tahun 2020 Penelitian yang dilakukan oleh Stephanie B. Borrell dan kawan-kawan Mengungkapkan bahwa ada 24 sampai 34 juta ton polusi plastik yang masuk ke lingkungan laut Keadaannya mungkin akan semakin buruk dalam satu dekade mendatang Pada tahun 2030, diperkirakan jumlahnya akan meningkat hingga 53 sampai 90 juta ton Dalam kurun waktu 10 tahun Terdapat peningkatan jumlah plastik yang dibuang ke laut Sebanyak 20 sampai 22 ton ke laut Dan akan bertambah setiap tahunnya Hal ini sejalan dengan grafik yang diberikan oleh Our World in Data Dimana sejak tahun memasuki abad 21 Saat globalisasi semakin digencarkan dan teknologi semakin canggih Terdapat peningkatan jumlah plastik Dengan kondisi demikian Mengingat di masa depan teknologi akan semakin mutahir Maka pernyataan Pada tahun 2030 Diperkirakan jumlahnya akan meningkat hingga 53 sampai 90 juta ton Terdengar masuk akal Sampah plastik Sampah plastik Ini menjadi sebuah masalah Bukan hanya di daratan Namun di leutan juga Sampah plastik ini menjadi isu nasional Beberapa waktu silam Ibu Susi Puji Astuti Mengatakan Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia Dan badan pusat statistik atau BPS Sampah plastik ini Mencapai 64 juta ton per tahunnya Dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut Studi yang dilakukan peneliti juga Diterbitkan dalam jurnal sains menyebutkan ada 8 juta metric ton sampah plastik mencemali laut setiap tahunnya Dari banyaknya jumlah sampah di dunia ini yang terbuang salah satunya yaitu sampah limbah tisu basah Bahkan ada satu hal yang ditemukan sepanjang 7 meter dan seberat 1 ton dimana itu tumpukan tisu basah Di Australia banyak ditemukan tisu basah di dalam pipa pembuangan Hal ini dikarenakan tisu basah tidak bisa larut Sehingga 75% kebuntuan pipa disebabkan karena tisu basah Direktur Eksekutif Asosiasi Penyedia Air Minum Australia Adam Lovell Mengatakan Pihak berwenang di seluruh Australia kewalahan menangani masalah ini Rupanya Inggris juga mengalami masalah serupa Menurut Water UK, tisu basah ini bertanggung jawab hingga 93% atas penyumbatan di seluruh pembuangan Inggris Tidak hanya itu Dengan banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut Tisu basah juga berbahaya bagi ekosistem laut Seperti penyu Yang akan menganggap tisu basah yang berenang melayang di air adalah ubur-ubur Kemudian memakannya Pernah juga ditemukan ikan paus berjenis sperm whale Mati dalam keadaan busuk di Pulau Kapotas, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara Saat diperiksa, ternyata di dalam perut ikan tersebut terdapat 5,9 kg sampah plastik Yang salah satunya pastilah tisu basah Hal tersebut membuktikan bahwa sampah-sampah yang berasal dari daratan Yang mengalir ke lautan Sangat mungkin untuk dikonsumsi para hewan laut Secara tidak langsung Masyarakat memberi makan hewan laut dengan plastik Dengan kondisi seperti itu Kita tidak hanya bisa mengandalkan pada pengelolaan sampah di TPA Tetapi kita juga harus melakukan tindakan pencegahan dari sendiri Agar tidak memperparah keadaan Dan meminimalisir bahaya di masa depan Oleh karena itu Sebaiknya kita membiasakan diri untuk tidak menggunakan tisu basah Penggunaan tisu basah dapat digantikan oleh sapu tangan atau kain lap Tapi kenapa sih sapu tangan atau kain lap? Alasan yang pertama adalah Karena kain lap atau sapu tangan dapat dicuci Dan digunakan kembali sampai berkali-kali Dan alasan kedua Pembiasaan mengganti tisu basah dengan sapu tangan atau kain lap Sangatlah efektif untuk mengurangi sampah pada lingkungan Jika merasa kurang steril Maka dapat diganti dengan membiasakan diri membawa hand sanitizer Menggunakan tisu basah memang terlihat sepelek Namun ternyata menimbulkan bahaya bagi lingkungan Nah, begitu juga Dengan langkah mengganti penggunaan tisu basah dengan sapu tangan atau kain lap Terlihat sepelek Namun ternyata berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan Sekecil dan sesedikit apapun perubahan kebiasaan kita Akan menghasilkan dampak yang signifikan Terlebih jika dilakukan bersama dan konsisten Terima kasih telah menonton!